Mengkonsumsi kebaikan Tuhan Masmur 34 ayat 9 berkata Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu Berbahagialah orang yang berlindung padanya Bapak Ibu dan Saudara sekalian Pekerjaan sebagai seorang food vlogger adalah sebuah pekerjaan Yang mengharuskan seseorang itu untuk menilai makanan di depan kamera Seorang food vlogger akan mencoba makanan tersebut terlebih dahulu Dan benar-benar memperhatikan rasa, tekstur, presentasi, dan lain-lain Dan biasanya mereka akan mengawalnya dengan rasa kayak gini Review jujur Kita misalkan saja food vlogger itu lagi mencicipi makanan yang namanya sate Bapak Ibu Dia akan mencicipi makanan sate itu dan akan menilai Oh potongan satenya ini klop nih Asik nih potongan satenya Terus rasanya rempah-rempahnya berasa banget nih Terus gak ada bagian yang gosong Terus mungkin tingkat kematangannya medium rare atau apa itu ya Saya gak tahu Tapi food vlogger akan sebegitu menilainya Sesuai dengan apa yang dia rasakan Tapi pertanyaannya Bapak Ibu Apa jadinya ya kalau food vlogger itu mengomentari makanan yang sebenarnya dia sendiri gak pernah makan Mungkin untuk menjaga kredibilitasnya sebagai food vlogger Dia tetap menjawab Oh makanan itu enak Oh bumbunya pas Udah itu aja gitu Gak sampai dalam yang ketika food vlogger itu makan sendiri Pastinya itu perkataan itu terdengar asing bagi kita Karena dia sendiri itu sebenarnya gak pernah memakannya Gak pernah merasakannya Atau bahkan dia pun gak pernah mencicipi makanan tersebut Food vlogger tersebut telah menjadi gagal Karena dia sendiri tidak konsisten Dengan kata-katanya di awal Tentang review jujur Bapak Ibu dan Saudara sekalian Saya merenung nih dan memikirkan kayak gini Apa jadinya ya Kalau mungkin saya sendiri Menjadi orang yang mereview kebaikan Tuhan Apakah saya sendiri benar-benar merasakan kebaikan Tuhan secara pribadi Atau yang cilakannya adalah Yang saya lakukan hanya menilai kebaikan Tuhan Berdasarkan apa kata orang Karena sesungguhnya saya sendiri tidak pernah merasakannya Bapak Ibu dan Saudara sekalian Pemasmur di Masmur 34 ayat 9 Memperlihatkan bahwa dia sendiri Telah mengkonsumsi kebaikan Tuhan dalam hidupnya Sebuah ayat yang syarat akan review jujur Tentang kebaikan Tuhan di dalam hidupnya Pemasmur telah benar-benar merasakan kebaikan Tuhan itu Dan bersaksi di dalam masmur tersebut Kesaksiannya tentu menjadi kesaksian yang kuat dan tulus Kebaikan Tuhan di dalam diri pemasmur ini Diperlihatkan dengan diri Tuhan sendiri Yang menjadi perlindungan bagi pemasmur Ketika pemasmur dihadapkan kepada salah satu raja orang Filistin Tidak ada yang dapat membantunya Karena dia ada di wilayah orang Filistin waktu itu Disitulah Tuhan sendiri memberikan kebaikan Kebaikannya dalam bentuk perlindungan kepada pemasmur Kisah itu sudah lewat Bapak Ibu Dan pemasmur bisa bersaksi dengan lantang Katanya kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu Selesai kisah itu selesai sampai di sana Tapi pertanyaannya bagaimana dengan kita sekalian Apakah kita sudah benar-benar merasakan kebaikan Tuhan Jadi kalau kita sudah merasakan kebaikan Tuhan Apa sih yang menjadi kebimbangan kita Sehingga kita tidak menyaksikan kebaikan Tuhan itu Atau mungkin kita tidak terlalu bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita Karena banyak masalah dalam hidup kita Yang seolah-olah lebih besar daripada Tuhan itu sendiri Kalau kita sedang merasakan hal demikian It's okay Tapi mari kita coba lihat kembali ke belakang Kita lihat jejak-jejak di belakang Dan mari kita takjub bersama Karena sampai sekarang Tuhan telah dan akan terus baik kepada kita Kiranya Tuhan menguatkan kita kembali Untuk menjadi agen-agennya Supaya kita bisa melakukan review jujur Atau bersaksi tentang kebaikan Tuhan Supaya banyak orang makin tertarik Dan dapat merasakan kebaikan Tuhan Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!